Sementara itu pemirsa praktik kelangcung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama ada 12 kepala desa di kecamatan Buduran, Kebupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya delapan bentuk pelanggaran dalam pemilu. Tiga jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos dan salah input data di aplikasi sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematif, masif sebelum hari H. Kita tidak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, membicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja, kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian, itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi serekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol Pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol Pengusung Capres Anis Baswedan, kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting strategis dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi serekap. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.